Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mungkin tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara membuat gitu atau mungkin cara menyetting si kertasnya ini atau mungkin si dokumen yang akan kita print atau mungkin kita ketik menjadi misalnya yang kanan kirinya itu 2 cm ya yang normal kanan kiri sama atas 2 cm dan yang bawahnya itu 4 cm ya kalau gak salah atau 8 cm kayaknya kalau 8 cm kepanjangan ya 4 cm deh kayaknya kayaknya 4 cm ya dan disini kita akan langsung saja ya ke sini ke layout kalau misalnya kalian menggunakan Microsoft Office 2003 atau mungkin yang 2007 2005 atau 2000 manapun sama aja tinggal kalian klik layout gitu ya dan disini kita akan ke magens ya dan sini kita akan custom magens ya dan kalau misalnya kalian mau custom silahkan atau mungkin kalau misalnya kalian misalnya disini ada margin yang kalian mau gitu ya misalnya kayak begini nih misalnya kayak begini itu tekstrak kalian gitu kan cari-cari aja disini cuman kalau misalnya gak ada kalian bisa custom gitu ya dengan topnya itu biasanya 2 cm ya 2,00 itu ini koma atau titik ya saya enggak kelihatan juga karena saya enggak bisa melihat 00 sini akan isi juga 00 dan disini kita akan bottomnya itu 4 cm ya kalau nggak salah 4 itu koma atau titik sih koma ya titik ya titik-titik 00 dan disininya kanannya 2,00 dan sini kita akan oke ya detek posisinya kita akan di left oke nah misalnya disini ini udah 2 cm ya 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm dan sini bawahnya juga udah 4 cm ya cuman kayaknya ini kayaknya jangan di left ya atau mungkin itu jatuhnya ke kanan ya Coba disini kita akan custom magens dan sini kita akan top oke oke apa ini sudah 2 cm seperti sudah ya ini sepertinya sudah 2 cm dan 2 cm 2 cm setelah itu cm sini 2 cm sini udah dan setelah itu kalau misalnya kalian udah gitu tinggal mulai mengetik ya misalnya dan seperti itu saja ya kan nah seperti itu saja cukup ya kan contohnya dan setelah seperti itu itu tinggal kalian print dan udah gitu ya tinggal ya tinggal kalian tinggal kalian print udah beres ya udah gitu nah ini kayaknya bawahnya bener 4 cm ya udah bener 4 cm dan pinggir-pinggir-pinggir sama atasnya udah 2 cm ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya mungkin tutorial mungkin tutorial kalau misalnya kalian jelas kalau misalnya enggak ya bukan tutorial terserah lah ya dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya video tutorial maka sihat dan thanks for watching bye-bye Sub indo by broth3rmax